Angka kematian para pasien di rumah sakit Dr. M. Jamil Padang sangat tinggi, mencapai hampir 300 persen. Hal itu diperoleh dari perbandingan jumlah pasien yang masuk sejak bulan April sampai dengan bulan Juli 2021 ini. Menurut juru bicara rumah sakit M. Jamil Padang, Gustav Yanov, hari Senin, pada bulan-bulan April dan Mei lalu, pasien yang dirawat hanya berkisar antara 60 orang hingga 70 orang. Namun semakin lama, pasien yang datang, khususnya yang dalam kondisi kritis dari daerah, terus bertambah. Saat ini saja, pasien yang dirawat sudah mencapai 233 orang. Dari 233 orang yang dirawat tersebut, sebanyak 99 orang dirawat di ruang ICU, di mana 30 orang memakai alat bantu pernafasan atau ventilator dan sisanya memakai ventilator gabungan. Jadi apa yang dikatakan padir itu, hampir 300 persen itu benar, karena jumlah tempat tidur tadi kan sudah berlebih itu. Dari pasiennya 60-70 sekarang, 233 tadi. 233. Kalau ICU-nya sudah 99, tapi yang pakai ventilator ada dekat lebih kurang 30. Pihak Rumah Sakit M. Jamil Padang juga sudah menambah 84 tempat tidur baru di lantai 3, yang sebagian sudah dipakai untuk pasien COVID-19. Sebagian lagi belum, karena masih menunggu fasilitas penunjang yang akan disiapkan. Untuk itu, pihak Rumah Sakit mewanti-wanti masyarakat agar jangan sampai masuk rumah sakit karena COVID-19, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.